yang biasanya transaksi melalui kantor pos, bayar air, bayar listrik, kirim uang nah disini kantor pos menyediakan pos dalam genggaman, dalam aplikasi yang menang pos PIA nah kalau ini nih bisa di download aplikasinya tuh di semua atau di Android aja gitu bisa mbak, tentunya aman dong mbak, kita dilindungi oleh OJK oh dilindungi oleh OJK, jadi viewers gak perlu takut ya maksudnya, jadi udah sangat aman gitu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi siang sore atau malam nih viewers mungkin yang lagi nonton sepia melalui youtube, mungkin atau iya youtube sih, youtube aja ya kali ini sepia muncul di handphone kalian karena biasanya fair gita kan ya tapi karena suatu hal fair gitanya gak bisa ada halangan, jadi sepia yang menggantikan disini jadi kalian gak boleh bosun-bosun ya tentunya kali ini kita kedatangan tamu spesial, esik, yang cantik di samping sepia nih udah ada mbak Ingrid ya mbak, boleh diperkenalkan Ingrid Gita Yelanda, dari kantor pos KCU Bungkulu sebagai manajer pemasaran jasa keuangan wah manajer pemasaran jasa keuangan nah disini tadi kita udah sempet bincang-bincang ya mbak, kita disini mau membahas itu ada aplikasi baru ya yang diluncurkan oleh kantor pos Indonesia ya tentunya ya itu namanya POSPAY ya mbak ya, nah kalau boleh tau nih pasti kan viewers bertanya-tanya apa sih itu POSPAY mbak jadi POSPAY ini merupakan channel digital yang berbasis rekening geopos yang kantor pos berikan untuk pelanggan mbak jadi yang biasanya transaksi melalui kantor pos bayar air, bayar listrik, kirim uang nah disini kantor pos menyediakan pos dalam genggaman dalam aplikasi yang menang POSPAY ya kayak gitu, nah kalau ini nih bisa di download aplikasinya itu di semua atau di Android aja gitu bisa mbak, udah bisa semuanya? iya di Play Store bisa, di Apple Store juga bisa oh gitu, nah mbak jadi kan mungkin Vils belum tau nih yang di dalam aplikasi itu ada fitur apa aja sih? banyak tentunya, POSPAY memberi kemudahan untuk bisa bayar air, bayar listrik, beli pulsa dan tentunya dengan admin yang lebih murah lho mbak oh nggak kena cas yang mahal ya artinya? kalau biasanya yang beli di kontor pulsa 100 ribu harganya 102 ribu atau beli di kantor POSPAY juga harganya 102 ribu di POSPAY 99 ribu aja oh gitu, nah di POSPAY ini sendiri juga kita bisa bayar zakat banyak ya mbak ya? iya bisa kirim uang juga melalui POSPAY jadi kaum yang mager, sekarang kan zamannya mager ya mbak ya karena pandemi gitu kan maunya apa-apa online gitu kan? iya maunya apa-apa online, terus bisa juga bayar online shop, Shopee, Tokopedia, seperti itu oh gitu, oh aku mau nanya nih, di dalam aplikasi POSPAY itu bisa transfer duit nggak sih mbak? bisa dong bisa juga ya? adminnya juga sama dengan kita transfer di ATM 6500 jadi kalau kaum yang mager gitu kan, kaum yang nggak pengen keluar, nggak pengen ribet gitu kan kan bisa berarti sebenarnya dengan ada aplikasi POSPAY ini memudahkan segala macem ya mbak yang tadinya kan harus ke kantor POSPAY untuk banyak segala macem mantri kan, kalau di kantor ke kantor itu panjang gitu memang nggak ini pakai aplikasi POSPAY aja udah bisa gitu ya, nah kalau misalnya itu dia ada ngisi saldonya juga gitu ya mbak beti? beda, kebetulan ini kebetulan banget jadi POSPAY itu lagi ada program Rp1.000.000.000 jadi setiap pelanggan yang menginstal POSPAY itu otomatis dapat saldo Rp10.000 dan voucher Rp10.000 mbak oh gitu voucher pulsa tentunya jadi dapat ininya juga kayak cashback bukan? hmm, kalau cashback beda lagi tentunya kan setiap rekening itu kan harus ada saldo yang mengendap ya mbak nah Rp10.000 ini diberikan kepada pelanggan cuma-cuma sebagai saldo mengendap seperti itu jadi pelanggan nanti nggak perlu ada uang Rp10.000 nya mengendap di rekening nggak perlu jadi udah dari POSPAY enak banget itu ya sebenarnya jadi nggak usah bingung-bingung ternyata yang tadinya cuma dia mau ngisi 50 atau 60 kan biasanya kayak gitu ya mbak ya tapi ini nggak usah misalnya 50 aja yang ngisi saldo jadi 10 nya udah dari kantor POSPAY iya nah aku lupa tadi kan karena udah kasih kan ngomongnya kita belum membuka masker mbak nanti orang-orang viewers pada nggak tahu nih ya jadi kita buka aja ya viewers ya karena kita juga agak menjaga jarak jadi nggak apa-apa gitu ya dan pandemi juga udah agak berkurang gitu ya oke lanjut lagi nih aku mau nanya-nanya nih ada nggak sih jenis-jenis ketentuan atau minimal saldo sampai maksimal saldo ini di aplikasi POSPAY? tentu ada dong tentu ada ya kali ini kan berbasisnya rekening ya mbak ya untuk light yang baru buka tapi belum di light plus kan itu saldo maksimumnya 2 juta oh 2 juta gitu setelah di atas itu harus light plus jadi kayak semacam update ke premium gitu ya mbak selanjutnya nanti untuk yang light plus itu kan 10 juta selanjutnya reguler kalau reguler itu harus mendaptarkan di kantor POS seperti itu nggak bisa langsung ke dari smartphone gitu ya? nggak harus ke kantor POS mbak nah itu unlimited oh nggak ada batasan ya nggak ada batasan mbak ya dan ini nggak ada admin ya mbak ya jadi POSPAY ini kita nggak ada admin sama sekali seperti itu sedikitpun mbak nggak ada sedikitpun enak banget ya mbak berarti kalau misalnya mau yang bener-bener unlimited atau nggak ada batasan gitu kan jadi bisa langsung ke kantor POSnya gitu ya cuma kalau misalnya kayak 2 juta tadi maksimal saldonya ya bisa lewat smartphone gitu oh gitu nah untuk para viewers nih Pak ini sebenarnya udah digampangkan banget sama kantor POS ya dengan adanya aplikasi POSPAY ini nah mbak kan pasti banyak viewers nih yang bertanya-tanya aplikasinya ini aman nggak sih gitu kan karena takut misalnya datanya bocor lah apa gimana gitu tentunya aman dong mbak aman ya karena kita dilindungi oleh OJK oh dilindungi oleh OJK jadi viewers nggak perlu takut ya maksudnya jadi udah sangat aman gitu nah mbak kalau di aplikasi POSPAY itu kan sekarang udah banyak yang kayak scan QR gitu itu ada nggak sih ya di POSPAY-nya? ada ada ya berarti udah lengkap ya gitu udah lengkap dan memang kita menyediakan layanan ini khusus untuk pelanggan-pelanggan yang nggak mau ribet mbak iya sih sebenarnya yang nggak pengen punya uang cash gitu kan tapi pengen melakukan pembayaran gitu kan betul sekali tapi selain listrik segala macam itu masih ada nggak yang lain fitur pembayarannya gitu ada dong mbak PBB oh ada juga pajak ya iya PDAM terus TV kabel gitu ada ada juga ada berarti lengkap ya iya ada semuanya jadi bukan PLN aja tadi kan aku sempat mikir oh mungkin PLN aja gitu kan atau sama transfer aja gitu kan ternyata banyak ya disediain emang bener-bener yang biasa ngebayar di kantor POSPAY bisa lewat smartphone gitu ya POSPAY dalam genggaman POSPAY dalam genggaman POSPAY dalam genggaman bener banget nah kalau top up nya sendiri nih mbak pasti top up kan ya iya top up nya sendiri ini nih bisanya melalui bank apa aja sih top up nya terutama bisa di kantor POS iya terutama itu ya iya yang terus bisa di BNI ATM BNI juga terus ATM BCA mandiri itu aja itu aja ya lumayan banyak juga sih jadi bisa via transfer gitu ya mbak nah mbak kalau misalnya kita mau narik saldo nya nih itu bisa dimana aja sih narik saldo itu tentunya gampang ya mbak pertama di kantor POSPAY terus di ATM BCA juga di Indomaret ATM BCA bisa ya mbak ya oh gitu di Indomaret juga bisa itu penarikannya boleh maksudnya ada kayak minimalnya nggak sih sehari harus berapa gitu misalnya saldo nya banyak gitu enggak ya narik maksimal itu 5 juta loh mbak maksimal 5 juta nariknya aja jadi enak sih ya iya kecuali di kantor POSPAY bisa ya nah mbak aku mau nanya nih penasaran kalau misalnya POSPAY ini bisa nggak sih untuk pembayaran kayak misalnya aplikasi untuk anak sekolah gitu kayak ruang guru atau semacamnya gitu bisa banget bisa banget ya jadi POSPAY ini menyediakan pembayaran untuk ruang guru juga yang biasanya datang ke kantor POS udah nggak usah ribet kayak gitu dan kebetulan kita juga udah berhasil sosialisasi ke SMA SMA dan SMK SMK di wilayah Bungkulu ini mbak iya bener nah cara registrasinya tuh ribet nggak sih mbak kayak misal di handphone gitu kan biasanya udah mungkin pakai KTP atau KK gitu enggak kalau untuk live itu untuk anak-anak sekolah yang belum ada KTP ya mbak tentunya hanya bisa sampai live karena untuk ke light plus itu mereka harus pakai KTP pakai KTP jadi untuk install ke light itu gampang banget mbak tinggal buat akun udah masukin kode referral kayak biasa gitu ya buka rekening udah kayak gitu aja tinggal bikin password user iya bener-bener kalau misalnya yang tadi yang regular ya itu persyaratannya apa aja? cuma KTP aja mbak bawa ke kantor POS terus tunjukin KTP nya nanti diregularkan sama CS kita oh gitu iya iya gampang banget kan? gampang banget sih mungkin kan tadi kayak misalnya ada misalnya kayak ada berkas-berkas apa gitu yang harus disiapin gitu enggak enggak ternyata emang sangat gampang sih tapi sayangnya kan mungkin masih banyak kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum begitu paham ya sebenarnya gitu jadi kalau misalnya para viewers sih kan yang mungkin nonton yang bapaknya nih yang suka bayar ke kantor POS itu gampang banget karena sekarang udah ada aplikasi POSPay gitu guys jadi kalian kasih tau aja ke orang tua kalian atau enggak mungkin ke saudara terdekat gitu jadi kalau misalnya hujan badai juga bisa bayar ya mbak ya maksudnya jadi kalau misalnya hari ini lagi hujan gak berhenti-berhenti tiba-tiba pembayaran misalnya PLN keakhir kan deadline gitu kan sebenarnya bisa gitu jadi pake tinggal top up aja melalui bank gitu kan nah nanti udah deh kalian gampang gitu pembayaran juga gampang kan ya mbak ya pasti iya gak ribet pokoknya pokoknya bener-bener dikasih solusi yang simple sesimple mungkin ya sangat simple mbak nah mbak aku mau nanya nih biasanya kan kalau di aplikasi-aplikasi lain tuh kayak ada resinya atau notifikasinya itu ada sih nih POSPay ada mbak POSPay ada tentunya nanti kan sewaktu dia mendaftar itu memasukkan email nomor handphone yang aktif di HP nah selain itu juga minta kode referral ya iya betul gitu nanti setelah transaksi itu presinya ada di POSPay nya ada juga di email nya ada email aja juga masuk di SMS nya ada juga juga notifikasi dari POSPay masuk ke HP kayak gitu karena ini kan sudah dilindungi OJK iya sih bener jadi gak boleh sembarangan ya mbak jadi juga biar para yang memakai aplikasi ini juga merasa nyaman dan aman gitu ya terus ada bukti seandainya ada masyarakat yang ingin menggunakan POSPay sebagai ajang bisnis itu kan bukti resinya itu ada mbak iya bener-bener jadi bisa disimpen juga ya sewaktu-waktu misalnya tiba-tiba dari PLN bu ini belum bayar gini-gini gini jadi kita bisa menunjukkan saya sudah bayar mas misalnya gitu kan atau kalau misalkan tiba-tiba dia transaksi nih terus gangguan gak masuk kan bisa komplain ke kantor POS dengan ada bukti resinya tadi mbak oh gitu iya iya nah aku tadi sempet denger juga itu kayak ada layanan syariahnya juga ya mbak iya itu berarti bisa kayak bayar zakat atau gimana sih mas? zakat infak sodako kurban juga mbak iya bisa oh gitu itu fiturnya udah lengkap mbak udah bisa banget berarti itu kalau misalnya layanan syariah itu apa sih keunggulannya gitu mbak ya keunggulan ya tadi mbak kalau misalkan yang mager-mager kayak gitu kan mau bayar zakat males ke sini males berarti gak ada bunganya gak ada bunga sama sekali mbak karena syariah kan karena syariah dan kami juga memang gak ada bunganya gitu mbak mau narik mau nyimpen uang uangnya utuh utuh gitu ya mbak puluh ribu yang dari pos itu itu aja itu aja gak kayak misalnya di bank gitu kan berkurang gitu kan karena harus pembayaran ini perbulan misalnya gitu kan kita gak gak ada pemeliharaan makeningnya gak ada gak ada sama sekali berarti sebenernya ya udah udah lengkap banget pembayaran juga udah banyak banget segala macem kayak PLN TV kabel sampai ke kurban atau infak zakat juga bisa transfer bank transfer bank juga bisa ah beli pulsa transfer bank itu ada minimal atau maksimalnya gak? ada ada ya itu berapa mbak? maksimal 25 juta mbak untuk transfer? iya minimalnya ya biasa lah 50 ribu kalau 50 ribu aja bisa gitu ya iya 10 ribu aja bisa mungkin nah mbak sebelum kita closing nih mbak bisa ngasih close statement dulu ke para viewers untuk mungkin mengajak atau memberitahu lagi sekali lagi sebelum kita closing gitu jadi viewers tunggu apa lagi ayo kita install post paynya bisa melalui playstore ataupun apple store nikmati kemudahan bertransakti di post dalam genggaman nah benar banget jadi untuk para viewers juga pokoknya sekali lagi aku mau ingetin jadi kalian gak usah ribet lagi antri panjang ataupun jauh-jauh ke kantor post misalnya di daerahnya apa iya bisa kan juga asal ada jaringan ya maksudnya nah kalian bisa menggunakan aplikasi post pay tadi gitu nah untuk kalian juga pokoknya kalian tuh gak nyesel untuk aplikasi eh untuk install aplikasi post paynya karena ya disitu tadi udah diberikan kemudahan ya dalam pembayaran baik pembayaran penarikan ataupun mentransfer ke berbagai bank ya rekening ya maksudnya gitu jadi yah itu tunggu apa lagi pokoknya kalian harus install post pay tadi ya pokoknya harus install gitu kan apalagi kalian yang suka masih bayar-bayar ke kantor-kantor post itu itu wajib banget sih karena ya karena kita gak tau ya mbak ya kadang kan hujan badai hujai badai hujai badai maksudnya kan apalagi misalnya tiba-tiba ada acara gitu kan yang mendadak terus kalian gak bisa eh eh ke kantor post juga ya kalian juga gak bawa uang cash itu kalian bisa menggunakan post pay sih sebenernya gitu apalagi di jaman milenial ini ya masa kalian ketinggalan sih pake fitur-fitur digital yang udah disiapin kantor post gitu kan jadi tuh apa lagi harus install atau download aplikasi post pay di handphone kalian masing-masing ya mbak ya gitu nah gak lama gak kerasa nih kita udah ngobrol ya cukup panjang lebar mbaknya juga udah menjelaskan tentang apa itu post pay tadi ya mbak ya itu terima kasih ya mbak ya sudah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya sama sepia saya seneng gua disini seneng ya walaupun sempet grogi ya mbak iya nah viewers jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya channel youtube kita yang ada di bawah sini follow juga semua sosial media kita ya ada di facebook, instagram, dan juga di twitter nah untuk instagram post juga ada ya ada, kantor post bengkulu nah nanti ada disini kantor post bengkulu jadi kalian mau bertanya-tanya lebih lanjut gitu atau mau bertanya tentang bukan post pay aja kalian bisa langsung DM ya mbak ya gitu nah gitu jadi misalnya kalian mau bertanya sesuatu hal yang gak harus ngedatang kesana kalian bisa DM juga kesitu oke sepia pambil undur diri dari layar handphone kalian kurang lebihnya sepia mohon maaf mbak nanti kita ada tagline dan pas aku ngomong bungkulespes.com terkini terkini oke bungkulespes.com terkini bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bengkulespes.com bengkulespes.com terkini bengkulespes.com bengkulespes.com